Terima kasih. Sama kakak. Hal apa yang udah kakak lupain? Hal apa yang udah kakak lupain? Kamu gak pernah bilang, gak pernah sampein. Satu lagi. Yang sabar selama ini dedekan kakak. Yang sabar selama ini dedekan kakak. Masya Allah, Alhamdulillah. Cara pengajiannya juga berjalan dengan lancar. Tadi juga gak ada halangan. Jadi sih dedekan ya, karena gimana ya namanya mau jadi istri? Terus dedekan, campur aduk antara seneng gitu pokoknya. Gitu deh, pokoknya jadi satu. Seneng, dedekan sama, pokoknya gitu deh, campur aduk gak tau tepuk gue kalau orang Sunda bilang. Tapi dia udah rasa sih kayaknya si kakak juga dedekan nih, gugup juga. Dan bagi gue ya, gue sendiri pribadi bukan dipekal orang yang suka dengerin apa, Ngomongin orang sebenernya. Insya Allah, kalian bisa juga ngomongin gue. Gue akan komitmen, gak akan ragu dengan hubungan yang sekarang gue jalanin. Dan gak karena tuh orang-orang yang bisa pengaruhin gue dalam segi apapun, dalam hal apapun. Iya, gue mau minta pendapat lo nih. Bentar lagi kan gue ada hajatan besar, ya kan. Ya, pasti waktu gue main sama kalian berturang. Ya, kemarin kan kita juga sempet bahas gini-ginian, Bih. Tanya juga kan sama lo, 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 ya, ya, lo udah bener-bener gak? Karena ya, lo tuh sendiri, banyak bahas temen-temen kita yang udah nikah. Jadi ya, 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 susah kemana-mana, susah apa-apa ikhin. Terus, kerjaannya juga, ya, 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 misalnya gue udah kerjaan gitu, terus udah capai. Seperti kalau mau ngonong-ngonong sama temen juga pasti bikinin di sini di rumah, gitu-gitu kan. Nah, udah mantep belum hati lo tuh gimana? Ya, ya kan, gue udah mantep. Cuma, lo mau coba-coba pengaruhin gue nih? Gue gak mau pengaruh ini, gue cuma ngerti pandangan, gue cuma, ya, gue gak mau aja lo kecewain dedek. Lo harus mantepin dulu, lo kayak gimana. Ya juga ya, ada benernya juga si Aris ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kakak mana? Tuh, tuh, ternyat, 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 ternyat. Pas gue lupa video gue bahas soal pernikahan, dedek tiba-tiba datuk tuh, ngonong tuh. Kakak? Hmm? Kok belum jalan? Di jari tangannya itu kosong Melombong Tau gak sih kosong Gak ada itu cincinnya Padahal itu cincin sangat berharga Terus punya cerita Terus sakral juga Gimana sih kalau kita ngasih sesuatu Sama pasangan kita Terus barang itu gak dipake Apa yang kalian rasain Tidak bisa sendiri Masuk-masukin tuh nasi sama Lauknya Enak Piring dulu Enak Enak Engkang ya Oke siap Siap Sudah yuk Kita katakan di mobil Ya udah dulu Enggak sih kamu Enggak Marah-marah Marah-marah Ya, ya. Dede sebenernya gak kebelet sih. Gak kebelet, Dede pengen tipis. Tapi saking gondoknya, saking keselnya. Dede pengen rasanya jojo rawakan, sekenceng-kencengnya. Dede pengen teriak, sekenceng-kencengnya. Ngapain? Cepetan nanti kakak telat lagi. Ngapain itu? Gak tau telat. Tingkah. Tidak, terserah. Tidak, terserah. Kakak baru keinget sesuatu. Lupa tadinya. Nih, ntar ya, ntar. Keinget apaan? Yaudah cepetan. Ntar telat. Dia, pas mau masuk lobby ya, langsung inget sama hal yang dia lupain. Ternyata yang dia ingat, dia lupa bawa sepatu. Lupa tuh. Sepatu yang dia ingat itu sepatu yang dikasih sama Haris. Apakah Dede gak bikin gondong? Bikin Dede kesel, rungsing. Makin bercampur aduh gitu rasanya. Kok makanya berubah? Sepatunya? Apakah ini dikasih Haris ya? Apakah ini pemberian Haris makanya dia ngambak? Tidak. Kau tadi mau ngobrol, nanyain. Orang udah ngomong, main helper mulu. Cepetan sama siapa tuh? Gue tau, mungkin gue lagi sibuk cacetan ketika dia dateng. Napas di mobil, gue pengen memperbaiki apa yang menurut gue lagi gak baik. Dia malah cacetan terus. Mantan masih komunikasi sama mantan, bertukar kabar sama mantan. Siapa yang suka ngobrol, nanti sama mantan? Siapa yang suka ngobrol sama mantan? Siapa yang suka ngobrol sama mantan? Cacetan sama mantan, berhubungan baik sama mantan, nge-like foto mantan, follow-followan juga enggak. Kalian tahu kan? Jadi itu follow-followan sama mantan aja enggak. Aduh, boro-boro dia mau cacet-cacet sama tuh mantan. Dia so-soan pake bas-bas mantan dia-dia yang suka nge-like foto mantan itu dia. Dia bilang gue pelupa coba. Semua hal dalam diri dia gue ingat. And if manseri gue, gue ingat. Tanggal pertemuan kita, gue ingat. Dia pake baju apa pas gue pertama kali ketemu sama dia, gue ingat. Makanan kesukaan dia, gue ingat. Hal yang dia suka, gue ingat. Hal yang dia pengen juga, gue ingat. Gue lupa apa coba? Lagian diri tuh kan enggak apa-apa. Enggak masalah kalau misalkan diri ngecek-ngecek WO, fitting baju dan lain sebagainya, nyiapin pernikahan itu sendiri. Tuh juga sebelum ketemu kakak, jadi biasa semuanya sendiri kok. Luar dia ini ngecek sendiri, enggak masalah. Ngo. Dua pindah juga, Ngo. Luar dia ngerin diri, Ngo. Oke, bos. Di situ doang. Bagaimana ya? Gue sebab kecoh rasa, gue bertemu kalau gue tuh bisa. Gue, bisa sendiri-bisa. Apa, baik-baikin hubungan gue tuh. Masa gak? Oh, orang mau nonton tipis pake otaknya. Nonton apa sih, Pak? Aduh. Ini yang tipis, Bilar sama Lestin. Ini Pak, aku lagi bingung nih, bantuin dong. Lestin lagi ngambung nih, Pak. Gimana, papa dulu pas sama ibu, pas lagi ngambung itu gimana. Kalau perkuat tuh biasa lagi ngambung-ngambung. Coba sih dulu dulu dulu, oke deh. Hah? Biasa? Biasa lah, Pak. Harus dibujuk kan, dirayu biar hubungannya baik lagi. Udah, lama-lama-lama dia apa sendiri itu. Apa? Biasa aja itu. Kadang-kadang gak ada orang belanja. Dia gak bisa di terlalu besar-besar kan itu. Baru kali ini gue dengar omongan panjang-omongan panjang lebar kagak. Dia satu-satunya ngerti. Isipah. Yaudah, kesen aja. Kalau nonton tipis. Raja-raja. Sini. Ya, jadi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau gue tuh minta saran sama bokap gue itu opsi terakhir dalam hidup gue. Karena gak pernah mau solusi gitu. Jadi ya, gue mending istiqoroh gitu ya. Atau sholat lah daripada minta pendapat sama bokap gue. Tua latihan aja. Sekaranya diem aja. Pa, ngomong lah pa. Masa gak ngomong? Kemarin minta pendapat. Diem. Maaf lah gue senonton. Sampai kelayanya orang. Pa, ngomong nih. Ngomong gak apa-apa? Ini pede aja. Biasa. Masuk. Orang awal-awal masuk TV menem gitu. Agak grogi, agak nervous. Tapi lama-lama kita udah-udah terbiak. Guys, maklumnya. Bokap gue tuh belum terjadi sesuatu yang baru pertama kali. Dan gue juga belum briefing juga tuh. Aduh, ini salah tim gue juga nih. Apa nih? Eh, eh, eh. Para apa? Masa dielap? Udah kagak bisa follow. Kagak bisa ngasih solusi. Apa sih gunanya bapak aku? Bagaimana pun ya orang tua ya? Udah ngurus kita dari kecil. Eh, apa sih? Gimana ya? Hmm, coba gue. Ah! Coba gue telpon Abeni. Kan bagaimanapun, Dede yang paling tau tuh orang terdekat dia keluarganya. Abeni. Gimana tau kenapa nih? Beni. Gue gak mau lah jadi manusia yang individualistis, yang gak mau bersosialisasi, gak mau minta pendapat orang lain. Ya, gue sharing-sharing lah. Sharing is caring, bro. Jadi kayak gue tanya-tanya tuh sama Kakaknya Dede. Ah, Benny. Kalian tau kan? Halo. As-salam, A. Salam, bro. Apa? Itu, Dede kan ngambek mulu. Marah-marah mulu tuh. Sensi. Gak tau kenapa. A kan lebih tau tuh. Gue aja cewek macut. Aduh, yoko. Gitu doang. Gak sibung lah. Warna pink sama ungu. Lah, apa-apa gitu. Ah. Lah kok bisa bilang warna ungu sama pink? Aneh banget. Ada, ada, ada artinya? Ya, gue juga suka banget. Terus. Ini, maaf-maaf gitu loh. Gimana? Gitu ya? Astaga, gitu doang gak tau. Parah. Terus, terus gimana? Terus. Oh, gue sampe nyanyi. Serius? Nyanyi mah gampang. Ini, ini. Oke, gue harus nyanyi. Untuk buktikan bahwa gue yang terbaik. Gue akan nyanyi lagu. Gue coba nyanyi lagu gue ya. Tau kan lagu gue kan? Lagu gue tau kan? Hai gadis manis yang terlambat manis. Yang membuatku gugup saat mencoba. A, terlalu mencoba ungkap ke... A, oi. A, oi. Selamat pagi. Gue fan aja, gue fan. Selamat pagi. Manis. Jangan terlalu manis. Nah, gimana? Enak kan suara gue? Iya, iyalah. Lo baru nyanyi satu part dong, ngantuk. Gimana gue nyanyi full lo? Waduh, bisa-bisa gak bangun tujuh hari lo. Yaudah. Sekarang udah pacaranya, gue tinggal. Cus lah kesana. Pokoknya, doain gue ya. Yaudah gue ya. Jangan kayak, Lo tuh, lo mah tidur mulu. Denger orang nyanyi ngantuk. Ya, lo semangatin gue ya. Gue percaya sama lo. Lo pasti selalu support gue. Sekiranya, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Dengeran suaranya mau ngopengat gak sih? Pakai yang bikin itu. Tepuklah maskernya. Gak gerah apa? Pake uang. Ini kan tempatnya sederhana. Biasa di tempat-tempat begini ya. Gue harus nyamar. Ini tempat minta cemata. Masker. Rudi. Terus biasanya gue tutupnya. Gue takut banyak orang minta foto. Takut sebanyak orang. Tunggu lama gue. Oke, bentar gue tes. Bang. Bang, bentar deh bang. Bentar, bentar. Mau beli bunga? Tapi, aneh mau nanya dulu bentar. Oh, iya. Kenal sama bos aneh. Wah, gak kenal. Yo, Kak. Serius? Gak tau siapa saya? Gak tau, Kak. Dia buka-buka juga. Bisa aneh nih, Bang. Pemimpinmu. Pemimpinmu. JWB. Iqbal. Tidak, kenal. Kalau last ticket Jorah kenal, kan? Iya, kenal. Kenal? Kenal. Ini calonnya. Udah, Bang. Ini gue, Kak. Yang mana, Kak? 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 Yang mana aja, Bang. Katanya ada bikinnya. Bang. 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 Orang gue lebih terlihat di TV kok. Aku tidak punya TV ya, Bang. Saya saja ngebok. Yang ini, Bang? Ya? Nah, ya. Itu tuh, itu yang paling bagus itu. Lumayan itu. Biar gak kelihatan tinggal di pinggir jalan. Ini dijamin ya, cewek ngambek bisa langsung dulu ya dengan bunga ini ya. Kalau nggak dapet ini garansi nggak? Berapa nih bang? Berapa nih mas? Oh 400. Udah ada pembayar dalam tuh bos. Bos masukin juga. Di luarga yang baik, gue mengikuti ancunan pemerintah bro. Gue pake masker, pake kacamata. Aduh lo bayangin nih, gue dateng. Gue nggak pake masker, nggak pake kacamata, nggak pake kapucon, tudung, hoodie. Ntar satu orang kenalan gue. Dia pada ngirim ke grup WA, RT, RW nya bro. Eh ada reski biar disini, ada reski biar disini. Gue pusing gue bro. Dateng pada rame tuh kerumunan tuh. Rame. Terus akhirnya gue dianggap pabrik figur yang tidak mengikuti prokes. Dan gue menjadi contoh yang tidak baik buat masyarakat. Gue nggak mau. Jadi ya. Ya bener kan. Setuju kan kayaknya. Kenapa? Maaf bang. Markirannya bang. Oh iya, iya. Sorry, sorry, sorry. Markirannya. Abis bos. Kan tadi pake buat bayar bunga. Gimana sih? Abis. Abis bos. Oh bos. Nggak ada. Nggak ada juga sih bos. Masa mobil bagus-bagus Ferrari. Bayar parkiran Rp2.000 bang. Bang. Ya masa bang, mau mobil bang bang. Ya kenapa kok saya bawa mobil? Halo, mau mobil bang. Ada yang datang mobil yang biasa bang. Amu nggak tau siapa saya bang? Nggak tau saya bang. Nggak kenal abang saya bang. Biar kata abang nyanyi. Saya nggak kenal bang. Siapa abang? Jodoh asiat bapak. Jodoh. JB bang saya. Tapi saya nggak kenal abang. Siapa bang? Kalau Lestik Kejora kenal nggak? Kalau Lestik Kejora kenal. 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 Kenal banget. Ini calonnya. Masa kayak gini jodohnya. Tapi sebelahnya ya. Eh parkiran ini gimana nih? Masa dua ribu mobil bagus-bagus ya? Bang. Masih syukur loh dapet dua ribu. Daripada kami langsung caput ntar. Oh ya. Ntar-ntar kasino. Ya ntar balik lagi ke sini saya. Oh ya udah bang ya. Makasih bang ya. Terima kasih ya bang ya. Makasih ya. Cukang parkir. Jadi ya wajar lah kalau dia nggak kenal gue. Nggak pernah nonton TV. Karena kan hidup dia di luar bro. Jadi ya maklum aja. Jadi gitu ya. Ya biasalah kalau cuma ibarat satu orang dari sekian juta yang nggak kenal sama lo. Iya lah. Hehehe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Lagi nonton pak. Berapa hari? Apa aku izin ke belakang? Bu, coba bantu gilangin keliru. Ketanin kenapa. Masih kosong tuh jari. Udah berasa ngeganjel itu di nahate tau. Yaudah deh, dede lewatin aja tuh si kakak enggak dede salamin. Jadi salam lah sama ibu. Jadi pamit sama ibu, sama papa buat kekola. Itu gondok, sedih, sakit, rapu, perih, pedih, semua campur aduk di situ. Gak papaku. Itu tadi kakak kenapa yang gak mau pakai cincin yang dikasih sama dede. Padahal kemarin ibu dikasih tau sama kakak. Nanti kakak pakai cincinnya ya. Yaudah deh kalau gitu dia udah pamit pulang ya, bu. Jadi ibu. Nanti ibu guys tau ya. Liatin ini ya. Ya, sampe aku. Sayang! Sayang kau pulang! Kamu kemana? Masih di bawah. Taruh di mobil lintar. Taruh di bawah. Eh? Taruh di bawah. Taruh di mobil. Lintar. Lu dengerin gua apa dede? Dengerin dede lah. Yang gajiin lu siapa? Dodoanya. Gue yang gajiin lu, bukan dede yang gajiin lu. Enggak mau dedekening gua. Kan? Uang kakak, uang dede. Gue udah amat. Taruh mobil. Taruh di bawah lintar. Taruh mobil lintar. Taruh di bawah. Taruh di mobil lintar. Di bawah lintar. Di mobil lintar. Lintar di bawah. Di mobil. Jadi saya nih bingung kakak. Yang lebih bingung itu. Yang satu nih. Bapak bos. Yang satu. Bu bos. Jadi. Yang lebih parahnya lagi tuh. Ini nih. Tas ini tuh. Mau bawa ke mana? Aduh. Pusing dah sayang. Ampun. Ampun. Sini, sini sayang. Sini. Tahan, tahan, tahan. Tahan. Untuk permintaan lah kakak. Untuk kamu. Tahan, kakak. Kapan lah bisa? Tahu makin gak. Gak bisa. Ini sih yang terima ya. Pergilah denganku. Biarku yang menjemputmu. Bicara denganku. Jangan ngambak-ngambak lulu. Gak ya. Sayang. Kenapa sih kamu selalu pengen yang mengerti? Hah? Selalu orang yang sabar ngadapin kamu. Ayo dong, saling mengerti. Ini hubungan saling dua individu, dua manusia. Bukan cuma kamu doang yang pengen yang mengerti. Kakak juga pengen yang mengerti. Kita harus memahami satu sama lain. Jangan kamu doang. Yang mau. Disayang. Diperhatiin. Masih selalu ini selalu kakak yang sabar ngadapin kamu. Kakak. Apa? Harusnya ini yang nanya sama kakak. Hal apa yang udah kakak lupain. Ya makanya kakak kamu ngomong dong. Kan kakak selalu bilang, pentingnya komunikasi. Kamu gak pernah, gak pernah bilang, gak pernah sampe. Satu lagi. Apa lagi? Yang sabar selama ini dede, bukan kakak. Yang sabar selama ini dede, bukan kakak. Masih dia bilang gini. Kakak itu udah sabar. Kakak sabar banget sama kamu. Kamu tuh kenapa sih pengen, pengen dipengertiin. Heee, Rizky Bilar. Muhammad Rizky. Anaknya Pak Daniel dan Ibu Dewi. Dengar baik-baik. Selama ini yang suka cicing siapa? Lestiani Binti Endang Mulyana, ibunya Ibu Sukartini. Yang selama ini hanya memendam rasa, apapun perih-pedih yang saya rasakan, hanya Lestiani Binti Endang Mulyana dan Ibu Sukartini. Ingat. Gua sih jujur kesel iya sih ya. Tapi, di satu sisi gua gak sesedih gitu. Jujur gua belum pernah ngeliat dede sampe sesedih itu. Terus tinggalin gua pergi gitu-gitu tanpa pamit. Gua penasaran ya, apa yang ngebuat dia sampe sekesel itu sama gua. Assalamualaikum. Kau masih ngikutin? Udah gak apa-apa, besok kan kita syuting lagi. Udah sana pulang aja. Udah sana pulang aja. Selama dede ada di dunianya, beliau adalah orang yang paling mengerti dan paling tau, dede itu harus di treat seperti apa. Harus diperlakukan seperti apa gitu. Jadi, tanpa dede harus bilang pun dede ada masalah apa, beliau udah tau dan beliau udah tau apa yang mesti dia lakukan. Apa yang mesti dilakukan. Peran bapak itu, kalo dede lagi ada masalah, sangat penting gitu. Walaupun dede gak secara langsung cerita permasalahan apa yang lagi dede rasain gitu. Yang lagi dede hadapin. Belum pernah tuh seumur hidup gua bikin kue untuk orang yang paling spesial dalam hidup gua. Akhirnya, gua jalan sama Eno. Terus, gua ke warung tuh. Sini dong. Bu! Untan! Ya! Bu ada telur? 20. Ada, mau berapa? Mau berapa bos? Banyak, banyak. Banyak. Seadanya gitu ya. Seadanya aja ya. Berapa bu? Berapa? Berapa? Ini 10.000. 10.000. Lebihnya 2.000. Aduh, baik banget. Bos! Dapat bos! Ada yang mau banten lagi bos? Lo cukup banten gua dengan lo ada di sini. Makasih bos. Baik! 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 Terima kasih telah menonton 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 Sudah menonton Tidak menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton